Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam satu doran para pecinta tanturan sobat tani dan dulutulur tani dimanapun berada Alhamdulillah wa syukurillah kita masih diberikan segala nikmat bos ya utamanya nikmat sehat dan juga nikmat sempat sehingga kita dapat beraktifitas di rutinitas kita seperti sedia kalab bertani oke kembali lagi bos ya di channel saya Cak Didik Petani Pemula yang setia membahas seputar dunia pertanian khususnya di pertanian dengan varietas jeruk siamadu area malang dan sekitar kembali untuk dulutulur sebelumnya yang masih dalam kondisi sakit bos ya saya doakan semoga lekas diberikan kesembuhan dan juga yang sudah sehat bos tetap dijaga kesehatan ya bos oke sedikit lama bos ya saya tidak bikin konten karena memang kesibukan yang lain dan Alhamdulillah pada kesempatan kali ini saya ada waktu untuk bikin video singkat aktivitas pada pagi hari ini kita sudah selesai lakukan penyemprotan bos ya sebenarnya untuk penyemprotan sendiri harusnya 10 hari bos ya tapi karena memang kita juga banyak agenda banyak acara dan juga banyak urusan yang lain sehingga ini sedikit telat untuk penyemprotan sampai 2 minggu lebih bos ini 2 minggu lebih kita baru bisa lakukan penyemprotan dan pada kesempatan pagi hari ini akan saya update jeruk siamadu ini setelah lama saya tidak bikin konten di lahan ini bos ya kemarin terakhir kita bikin konten ketika kalau tidak salah ketika pohon jeruk ini berbunga seragam bos ya berbunga seragam dan kita update untuk bunga-bunga yang kemarin sudah tumbuh seragam dan apa itu yang ngebiur bunganya yang sudah lost bos ya berbunga seragam kemarin kita update hasil-hasilnya sudah seperti apa nah ini bos hasilnya sudah sebesar kelereng bos ya sudah sebesar kelereng nah kondisinya seperti ini bos ini yang kemarin yang buah duluan juga dan ini buah-buah yang beranjak menguning yang sebentar lagi kita akan lakukan pemeninan bos ya dan untuk update harga terkini di area malang dan sekitarnya kemarin di lahan satu kita dapat di harga 13 ribu bos 13 ribu per kilonya ini alam tulilah untuk harganya juga lumayan lah dibanding di musim panen raya kemarin kita dapat di harga 13 ribu untuk kali ini belum tahu bos ya ini yang nantinya akan kita panen dan penyemprotan di pagi hari ini kita fokus ke nutrisi bos fokus ke nutrisi dan tentunya juga insektisida juga untuk menangani hama nah kali ini kita fokus di nutrisi bos ya nutrisi berupa unsur kalium nah tujuan saya karena ini akan beranjak kita akan melakukan panen nah depan saya saya semprot atau saya beri nutrisi dari atas rupa kalium nitrat bos ya supaya buah-buah seperti ini cepat membesar kemudian bobotnya juga lebih mantap seperti itu bos nah nanti akan saya ulas satu persatu nutrisi apa yang saya gunakan dan juga insektisida mungkin singkat saja nanti bos ya yang saya gunakan untuk aplikasi di penyemprotan pada pagi hari ini sebelum itu kita keliling-keliling dulu aja bos nah ini bos kita sekemarin oh ya bos kemarin Alhamdulillah kita juga dapat ilmu baru dari senior bos ya kalau dulur-dulur sudah subscribe channelnya yaitu Pak Sutopo Topo itu adalah senior saya senior saya di dunia pertanian saya mengambil banyak ilmu sekali dari beliau terutama untuk menangani berbagai macam hama dan juga kendala-kendala di lahan ketika kita bertani bos ya jadi mengambil ilmu itu dari orang-orang seperti itu bos ya yang sudah berpengalaman baik secara materi ataupun secara praktek juga bos beliau sangat luar biasa sekali dan kemarin sempat ada satu dua pohon saya yang memang terindikasi terkena kalau beliau bilang adalah bakteri dari bakteri CVPD ataupun yang lebih kita kenal dengan HLB atau huanglongbing nah kalau orang sini orang lokal sini bilangnya kanker gitu ajalah bos kanker kanker gitu bos ya biar ya memang orang desa seperti itu bos biar lebih mudah dipahami ini jadi kemarin saya juga dapat sedikit ilmu dari beliau tentang tata cara menangani pohon jeruk yang terkena virus CVPD kalau dulur-dulur pernah lihat channel yang beliau itu sudah lengkap bos ya penanganan daripada berbagai hama khususnya untuk tanaman jeruk silahkan dulur-dulur subscribe saja channelnya dan juga nanti untuk link videonya yang kemarin beliau upload yang masih bagian satu ya bagian satu nanti akan saya taruh di deskripsi video saya bos nah sementara itu kita bahas untuk kegiatan hari ini penyemprotan hari ini kita fokus ke pemberian nutrisi berupa kalium nah untuk pemberian nutrisi berupa kalium sebenarnya sudah sudah pernah sering sekali bahkan bos ya saya bikin konten untuk penggunaan unsur daripada kalium untuk memaksimalkan daripada hasil produktivitas kita terutama untuk memperbesar buah dan juga menambah bobot seperti itu bos karena memang di fase-fase buah sebesar bagel seperti ini memang kita harus gencot ya bos ya kita gencot daripada unsur kalium sendiri nah supaya nanti hasilnya juga lebih maksimal bos ya kita dapat nutrisi dari bawah dan juga dari atas kita akan dapat hasil yang lebih maksimal lagi oke langsung saja mungkin kita akan ulas nutrisi ya saya tunjukkan yang tinggal bungkusnya aja tadi bos yang sudah saya aplikasikan karena memang penyemprotan hari ini kita sudah selesai kita sudah selesai lakukan oke lanjut bos nah ini bos menu pesticida dan juga nutrisi yang saya gunakan untuk penyemprotan pada pagi hari ini nah kita bahas dari nutrisi dulu bos nah ini kita gunakan potasium nitrat nah ini dulur-dulur jangan salah paham dulu ya untuk potasium ini dia ada unsur kalium kalau memang bahasa inggrisnya memang potasium bos jadi kalau dulur-dulur membedakan antara potasium dan juga kalium itu sama bos ya sama potasium itu bahasa inggris kemudian ada juga kalium dengan rumuska jadi kalium dan potasium itu intinya sama kemudian ini namanya kok potasium nitrat nah nitrat itu apa? nitrat itu adalah nitrogen yang diekstrak dari amonium jadi intinya kemarin sudah saya bahas tentang nitrogen nitrat yang lebih cepat diserap oleh tanaman jadi saya gunakan potasium nitrat ini atau biasanya dulur-dulur pakai merknya pak tani yang KNO3 putih itu ya itu sama kebetulan kita pakai merk yang ini merknya nutritok untuk merk dagang saya tidak terlalu tidak terlalu menyarankan ini dan itu terserah dulur-dulur saja yang penting untuk pemilihan daripada nutrisi dan pesticida kita kondisikan sesuai kondisi kantong kita masing-masing jadi kalium intinya dia adalah untuk pengisian buah dan juga memperbesar buah dan juga bisa juga kalium ini untuk protektif dari dalam untuk perlindungan dari dalam supaya buah-buah itu juga lebih kuat kemudian kalium sendiri juga fungsinya dia akan membuka stomata atau mulut daun itu lebih lama jadi untuk proses fotosintesisnya dia akan lebih maksimal seperti itu kemudian biasa saya lakukan duetnya adalah dengan magnesium sulfat nah ini kalau saya bahwa saya kalau saya pribadi ini wajib kenapa saya duetkan magnesium sulfat karena memang dia fungsinya adalah untuk transporternya ya intinya seperti apa ya seperti tukang angkutnya lah tukang angkutnya daripada nutrisi berupa kalium dan juga nitrogen supaya lebih cepat terserap oleh tanaman seperti itu saja jadi kalau saya wajib memang biasanya mkp juga saya duetkan dengan magnesium sulfat begitu juga dengan nutrisi yang lain pasti saya duetkan dengan magnesium sulfat ini bos insyaallah nanti hasilnya akan lebih mantap karena di tahun kemarin saya sudah sudah membuktikan bos ya untuk beratnya juga lumayan nambah dan juga ukuran-ukuran buahnya juga lumayan super untuk daun-daunnya juga lebih hijau lebih kinclong karena memang penyerapan nitrogen sendiri sangat maksimal sekali bos ya apalagi didukung dengan air hujan yang juga membawa nitrogen dari udara gitu nah untuk menu daripada pesticida sendiri di musim hujan saya lebih genjot dengan fungisida terutama yang serban aktif mankosep seperti ini bisa juga pakai propinep bisa di rolling bos ya kita pakai mankosep ataupun propinep nah untuk dosisnya silahkan baca di kemasan bisa lakukan dosis 1-2 gram per liter seperti itu saja bos kita juga pakai ini bos sulfur bos dengan merk agang kelpo nah dia intinya juga untuk pengendalian empun tepung dan juga untuk meminimalisir kelembapan udara yang ada di sekitar tanaman kita gitu nah ini untuk empun tepung cocok sekali bos nah ini ada empun tepung dosisnya bisa pakai 2 gram 1-2 gram per liter nah ini dua ini adalah dari fungisida kemudian kita pakai insektisidanya kali ini 3 pos ya seperti biasa kita pakai ini nah abamektin 18 isi nah ini untuk pengendalian kutu-kutuan seperti kutu trip dan juga kutu apit nah ini sudah apalah tulur-tulur bahan aktif agamektin nah ini nah ini tetap saya buatkan pakai ini bos ya MIP CINTA NIPC 50% dengan bahan aktif isoprocap nah ini anggil bos anggil isoprocap nah kemudian nah ini bos ini yang harus sering kita aplikasikan bos ya walaupun harus kita rolling tapi kita harus tetap gunakan asifat di masa-masa buah kita beranjak kuning seperti itu sebelum kita lakukan pemanenan dan buah sudah sebesar bola bekel usahakan kita sering-sering aplikasikan dari bahan aktif asifat bisa kita rolling biasanya saya rolling dengan asetam hybrid ataupun Provenovo juga bisa lambdasia halotrin bisa kemudian venvalerat juga bisa yang penting kita rolling jangan semua bahan aktif ataupun pesticida kita masukkan kita pilih-pilih aja bos ya kita rolling yang penting supaya hama juga tidak resisten dan juga tidak kebal seperti itu nah ini bos lah ini untuk musim hujan jangan ninggal ini bos ya nah ini pelekat perkat perata perkat dan juga pembahasah pembahasah nah ini saya beli kebetulan kok tidak ada penembusnya bos ya oh iya biasanya saya beli ada penembusnya cuman ini tadi memang kita buru-buru jadi tidak ada penembusnya cuma perata perekat dan juga pembahasah usahakan yang ada penembusnya bos ya terutama di musim pekerjaan ini jangan ninggal perekat seperti ini supaya kerja daripada pesticida yang kita berikan juga akan lebih maksimal oke bos mungkin itu yang apa menu-menu pesticida yang saya gunakan pada pagi hari ini dan juga menu-menu daripada nutrisi yang saya gunakan nah ini bos hasilnya hasilnya sudah melenos melenos seperti ini bos buahnya ini tidak ada satu bulan mungkin sudah akan kita panen karena kemarin juga sudah dilirik-lirik itu sama teman-teman yang biasanya petik bos ya sudah dilirik-lirik dan ditawar-tawar cuman kita belum di harga nantinya kalau kita lakukan pemanenan insyaallah nanti saya buatkan videonya bos mudah-mudahan untuk bobotnya juga lebih maksimal ketika kita sudah lakukan aplikasi dengan menggunakan nutrisi berupa potasium atau kalium nitrat mungkin di video saya selanjutnya nanti akan saya bahas lagi lebih dalam bos ya tentang kalium dan juga tentang usur-usur yang ini bos buah ini nah ini yang berbunga kemarin Alhamdulillah sudah sebesar-sebesar ini bos kemarin kita lakukan aplikasi kalium nitrat sudah dua kali ini bos ya dulilah sudah dua kali ini sehingga yang kecil-kecil seperti ini juga beranjak membesar nah ini aduh tahun ini kayaknya akan lebih mantap lagi bos lebih mantap lagi hasilnya eh ini bos mening mening oke lah bos mungkin cukup skandul bos ya update terkini dari jeruk simadu yang sedikit lama saya tidak bikin konten di lahan ini silahkan tulur-tulur simak video-video saya yang lain di playlist dan juga terima kasih untuk tulur-tulur semua yang sudah menikmati video ini awal sampai akhir semoga saja bermanfaat untuk tulur-tulur semua oke lah bos tetap semangat bertani bos ya jangan pernah dikasih kendor salam satu torah wassalamualaikum warahmatullah wabarakatuh wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati